Fakta Menarik Trenggiling 1. Trenggiling adalah satu-satunya mamalia di dunia, yang memiliki sisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hewan ini adalah satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya bersisik. Sekitar 20% dari berat tubuhnya merupakan sisik. Hal inilah yang menjadi anggapan banyak orang bahwa trenggiling adalah reptil, padahal sebenarnya mereka adalah mamalia. Sisik pada tubuh trenggiling lebih mirip dengan biji pinus, dan sangat berbeda dengan sisik pada reptil. Sisik trenggiling sangat keras dan terbuat dari keratin, yaitu protein yang sama yang menyusun kuku jari, rambut, dan gigi paus balin. 2. Ada 8 spesies trenggiling yang masih ada di dunia. Per Januari 2020, hanya ada 8 spesies trenggiling di seluruh dunia, dan semuanya terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Ada empat jenis di benua Afrika, yaitu, terenggiling temin, terenggiling raksasa, terenggiling perut hitam, dan terenggiling perut putih. Sedangkan terenggiling yang ada di Asia, yaitu, terenggiling Filipina, terenggiling Sunda, terenggiling India, dan terenggiling Cina. 3. Lidah yang dimiliki terenggiling, bisa sepanjang badannya. Saat dijulurkan, lidah terenggiling bisa mencapai 14 inci, atau 40 cm. Lidahnya menempel, di dekat panggul dan sepasang tulang rusuk terakhir, bukan di mulut, seperti kebanyakan mamalia lainnya. Lidah terenggiling juga sangat lengket, sehingga bisa dengan mudah menangkap banyak serangga. 4. Terenggiling menggulung dirinya, menjadi bola lapis baja saat terancam. Terenggiling, dapat dengan cepat menggulung tubuhnya menjadi bola, untuk melindungi bagian bawah berbulu lembut mereka, saat dalam keadaan terancam. Mereka juga menyilipkan wajah mereka, di bawah ekor. Sisik mereka sangat keras dan tajam, untuk perlindungan ekstra terhadap pemangsa. Bahkan, kucing besar seperti singa, harimau, dan macan tutul pun menyerah memangsanya. Tapi ironisnya, pertahanan diri ini tidak melindungi mereka dari serangan manusia. Posisi defensif terenggiling justru membuat mereka lebih mudah ditangkap, dan diambil manusia di alam liar. 5. Terenggiling bisa hampir sama baunya, dengan sigung. Selain menggulung tubuhnya menjadi bola, terenggiling juga mengeluarkan bahan kimia berbau busuk dari kelenjarnya mirip dengan sigung, hanya saja mereka tidak menyemprot. Mereka menggunakan cairan ini, untuk mempertahankan diri, atau menandai wilayahnya. 6. Terenggiling adalah hewan soliter, dan bertemu hanya untuk kawin. Terenggiling adalah hewan pemalu dan penyendiri, yang hanya berkumpul untuk kawin. Secara teknis, perkawinan hanya terjadi pada malam hari, saat jantan dan betina bertemu di dekat lubang air. Sang jantan tidak mencari betina, mereka hanya menandai lokasi mereka, dengan kotoran dan urin, agar betina dapat menemukannya. Jika ada persaingan yang muncul, untuk memperbutkan betina, pejantan akan menggunakan ekornya sebagai pentungan, untuk memukul pejantan lain. Terenggiling kawin setahun sekali, biasanya selama musim panas atau musim gugur. Musim kawin mereka, tidak dapat ditentukan dengan jelas. 7. Terenggiling adalah pemakan serangga Makanan utama terenggiling, terdiri dari spesies serangga, termasuk rayap dan semut. Hewan ini, memiliki pola makan yang sehat, karena hanya memakan satu atau dua spesies serangga. Dengan berat konsumsi, sekitar 140 gram sampai dengan 200 gram. Mereka makan tidak melebihi jumlah ini, bahkan ketika banyak serangga tersedia. Dan terenggiling, dianggap sebagai pengatur penting populasi rayap di habitat aslinya. 8. Kebanyakan terenggiling adalah hewan nokturnal Kebanyakan spesies terenggiling, aktif pada malam hari, dan tidur pada siang hari. Mereka menggunakan indera penciuman yang berkembang dengan baik, untuk menemukan serangga di malam hari, dan tetap berada di liang mereka di siang hari. Tetapi, terenggiling perut hitam adalah salah satu dari sedikit spesies terenggiling, yang tetap aktif di siang hari. Sementara jenis yang lain tertidur lelap dan meringkuk seperti bola. 9. Terenggiling memiliki penglihatan yang sangat buruk, dan juga gigi yang kurang. Terenggiling memiliki penglihatan yang buruk, dan sangat bergantung pada penciuman dan juga pendengaran, untuk menemukan mangsa. Mereka memiliki cakar yang tajam, dan kaki depan yang kuat, untuk membantu mereka menggali liang atau gundukan rayap. Dan terenggiling tidak mempunyai gigi, mereka tidak bisa mengunyah mangsanya. Untuk mengatasinya, mereka menelan gastrolit atau batu kecil, yang menumpuk di perutnya untuk membantu pencernaan. Ampelah terenggiling juga memiliki duri yang terbuat dari keratin, yang membantunya menggiling dan mencerna makanannya. 10. Terenggiling adalah spesies yang terancam punah Terenggiling berada di ambang kepunahan karena dagingnya dianggap makanan lezat, dan sisiknya diakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit, terutama di Tiongkok dan Vietnam. Perdagangan ilegal terenggiling di Asia secara besar-besaran, secara drastis mengurangi jumlah mereka, perlahan-lahan mendorong mereka menuju kepunahan. Perdagangan terenggiling sekarang menjadi bisnis ilegal yang sangat besar. Pada tahun 2017, pemerintah Kamerun membakar 8 ton sisik terenggiling yang disita. Ini sama dengan sekitar 15.000 terenggiling yang dibunuh. Kedelapan spesies terenggiling, sekarang terdaftar dalam daftar Merahayusien, sebagai rentan, terancam punah, atau sangat terancam punah. Terima kasih telah menonton!